Kita akan uji coba rangkaian dual starter ya. Ini adalah rangkaian yang paling sering digunakan di industri. Di sini saya sudah buat di aplikasi Simurile ya. Silahkan teman-teman bagi yang ingin mendownloadnya, download saja di Play Store atau di App Store atau di Windows juga ada ya, di laptop. Silahkan download saja. Nah, di sini saya sudah pasangkan ada Views, ada Pushbutton Stop, ada Pushbutton Start, penguncinya. Ini adalah kontaktor satu fase yang nanti untuk dihubungkan ke tiga fasanya. Satu fasanya itu adalah coilnya, yang tiga fase adalah kontaktor utamanya atau NO kontaktor utama. Ini pengunci untuk kontaktor satunya. Ini untuk LED-nya atau bisa kita sebut juga indikatornya. Dan di sini ada input RST, L1, L2, L3, lalu ke PUS. Bisa juga kita gunakan MCB ya, di sini ditambahkan silahkan. Dan ini NO kontak utama, kontak utama yang ini ya. Dan ini adalah motor tiga fasanya. Ini hubungkan ke U1, P1, dan W1. Hubungannya adalah bintang, teman-teman. Oke, kita uji coba bagaimana caranya. Teman-teman, kalau mau simulasikan silahkan ya, ikutin cara ini. Di sini ada klik Play. Nah, di sini sudah bisa disimulasikan, teman-teman. Nah, di sini kita akan on-kan dulu untuk si PUS-nya. Nah, ketika on-kan, maka di sini kan sudah ready semua untuk arusnya. Bukan arus ya, untuk tegangannya. Sudah masuk semua. Di sini juga kita on-kan. Nah, tegangan sudah ready semua di sini. Ketika kita on-kan, maka nanti si kontak utama ini akan kerja. Penguncinya akan mengunci. Dan saklarnya balik lagi. Dan akan terus terkunci. Sehingga nanti akan bekerja si motor listriknya. Oke, langsung saja. Lihat. Kita on-kan. Nah, lihat teman-teman. Nah, di sini. Untuk saklarnya atau untuk kesempatan starnya balik lagi ya. Di sini arusnya tetap mengalir. Lihat. Ke kontaktor. Terus-terusan mengalir. Kenapa? Karena ini terkunci. Dikuncinya di kontaktor itu sendiri. Sehingga kontaktornya terus-terusan bekerja. Nah, di sini untuk indikatornya menyala, teman-teman. Menandakan bahwa motor listriknya menyala. Ataupun jika motor listriknya tidak menyala, ini akan ada indikasi bahwa kontaktornya bekerja. Nah, di sini motornya yang tiga pasal bekerja atau berputar. Nah, kenapa? Karena di sini untuk NO kontak utamanya di sini bekerja atau on semua. Terjadi close di sini, teman-teman. Sehingga arus dari RST mengalir ke motor listrik tiga pasal. Di sini ada yang kurang. Apa kurangnya? Yaitu overload, teman-teman. Mau pasang overload? Oke, kita pasang. Kita tinggal off-kan dulu. Lalu di sini kita cari overload-nya, teman-teman. Overload itu, ya, ini nih. Nah, ini adalah overload-nya. Kita tinggal delete aja ini ya. Delete. Delete juga. Dan ini juga delete. Nah, kita tinggal hubungkan saja overload-nya. Nah, lalu di sini kita akan hubungkan untuk terminal NC si overload di sini, teman-teman. Kita tarik ke atas dulu. Kita cari di sini yang NC-nya ya. Nah, ini adalah NC. Ini nanti untuk NC overload. Kenapa NC? Karena nanti ketika overload-nya kerja, maka nanti untuk si NC ini akan terbuka, teman-teman. Sehingga nanti untuk rangkaiannya akan terputus, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sangat mudah sekali, teman-teman. Oke, kita coba. Oh, ini nyala nih. Lupa nih. Kita harus, pilihnya kita ganti menjadi overload. App. P3, kalau nggak salah. Nah, P3. Ini P3. Oke, kita play. Seperti tadi ya. Lihat. Di sini kita akan coba on-kan untuk views-nya. On-kan untuk views yang ini. Kita akan coba start. Lihat. Nah, motornya berputar, teman-teman. Motor atur kerja. Penguncinya juga terkunci. Dan apabila terjadi overload, kita tinggal klik saja di sini overload. Kita uji coba. Maka, 3, 2, 1. Nah, terjadi overload. App 3-nya terbuka. Sehingga nanti untuk motornya akan mati. Kita coba reset. Kita kembali lagi. Lihat untuk NC-nya. Lalu kita coba start lagi dan berputar lagi. Oke, jadi seperti itu. Untuk cara kerjanya. Ini sudah sering saya bahas ya. Tapi, begitu penting untuk rangkaian ini. Karena banyak sekali di industri. Semoga dari itu, saya tidak bosan untuk menjelaskan tentang dual starter. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati